Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gonjang-ganjing harta warisan yang ditinggalkan Almarhumah Lina Mantan istri Sule dan mendiang istri Teddy Ya, polemik antara Teddy dan keluarga Sule kian memanas Harta warisan Lina yang dijual Teddy dibongkar Sule Sebab ayah putri di Lina dan reski pibuan itu murka Bagaimana tidak, Teddy yang merasa berhak juga Atas harta warisan Lina kemudian mengejar putri di Lina Anak Sule, Teddy Pardiana bahkan Sudah menyewa pekacara untuk merebut harta warisan Lina Zubaida Yang kabarnya diamankan putri Sule, putri di Lina Merasa anaknya terus dikejar Teddy Pardiana Soal harta Lina Zubaida, Sule meradang Setelah berusaha tenang Sule akhirnya membongkar Kelakuan Teddy Pardiana soal harta yang jadi rebutannya tersebut Lina Zubaida yang disinyalir meninggalkan warisan berjumlah Hingga 10 miliar dan ini menjadi rebutan ahli waris Teddy Pardiana yang merasa menjadi bagian ahli waris harta Lina Zubaida Dia meminta secuil harta yang saat ini dibawa oleh putri di Lina Pasalnya sebelum Lina Zubaida meninggal putri di Lina Sempat mendapat wasiat dari sang mama untuk mengamankan harta yang berjumlah miliaran ini Tapi beda dengan keterangan pihak Teddy Pardiana dan kuasa hukumnya Suami terakhir Lina itu mengaku mendapat wasiat Agar merawat dan menjaga hartanya yang sempat didapat dari pernikahannya terdahulu Mana yang benar kini masih abu-abu Pihak Teddy Pardiana dan putri di Lina masih sama-sama panas Masih sama-sama punya pemberangannya masing-masing Beda harta Lina Zubaida yang saat ini dibawa adik uski Vivian Ternyata Teddy juga masih membawa harta Lina yang lain Hal ini malah diungkap oleh Sule sang mantan suami Lina Zubaida Semoga mana pernah disampaikan oleh ayah putri di Lina ini Membeberkan adanya harta Lina yang masih dipegang Teddy Namun sayangnya harta tersebut sudah dijual Disini terungkap ternyata mobil peninggalan Lina Zubaida ternyata sudah dijual oleh Teddy Padahal mobil tersebut biasa digunakan Lina untuk keperluan pekerjaan Dan warawiri sehari-hari Tapi sejak Lina Zubaida meninggal Teddy beraninya jual mobil Lina Meski tak terlalu besar jika dibandingkan dengan harta Lina Yang lain mobil tetaplah jadi bagian dari harta Lina Sule juga geram dengan bagaimana cara Teddy Padiana minta jatah harta Memang selama ini Teddy selalu memaksa putri di Lina untuk segera menyelesaikan Masalah harta warisan Lina Zubaida Merasa anak keduanya selalu dicecar Sule kemudian menantang Teddy untuk meminta Kepada yang seharusnya membawa harta tersebut Putri hanya mengamankan disimpen dulu yang harus diingat adalah Putri itu anak kedua yang paling berhak itu Iki yang pertama Kenapa ngepus terus sama putri sama Iki dong ucap Sule Lalu bagaimana ke drama perseteruan harta warisan Lina yang mencapai 10M itu Antara Teddy Padiana dan kuasa hukumnya beserta keluarga Sule Jadi bagi kalian jangan lupa untuk komentar di bawah Like dan subscribe bagi kalian yang ingin update kabar-kabar terbaru Seputar harta warisan Lina dan perkembangan keluarga Sule Itu saja terima kasih telah menonton Yuk bye bye